Sedikitnya terdapat 20 kasus kecelakaan berlalu lintas, korban yang meninggal dunia. Akibat tidak tertib berlalu lintas di Kabupaten Sarolangun, dari 20 kasus meninggal dunia, mayoritas tidak menggunakan helo. Rendahnya kesadaran masyarakat Sarolangun untuk tertib dalam menggunakan kendaraan, mengakibatkan sedikitnya terdapat 30 kasus kecelakaan berlalu lintas. Dari 30 kasus kecelakaan di Kabupaten Sarolangun, sedikitnya terdapat 20 kasus meninggal dunia. AKP Abdul Jalil Sidabutar menjelaskan, angka kecelakaan seringnya terjadi akibat warga tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan pengguna kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm saat terjadi kecelakaan berdampak pada meninggal dunia. Kasat lantas AKP Abdul Jalil Sidabutar berharap warga Sarolangun bisa mentaati rambu-rambu lalu lintas, selain itu dapat tertib dalam menggunakan atribut dalam menggunakan kendaraan. Untuk angka laka lantas tahun ini ada sebanyak 37 angka laka lantas. Ada yang meninggal dunia dari angka? Yang meninggal dunia ada beberapa, ada luka berat dengan luka ringan. Angka pastinya yang meninggal itu sekitar 20. Untuk menekan angka laka lantas saat lantas Polresarolangun kerap bersosialisasi hingga ke sekolah agar tertib dalam berlalu lintas. Selamat ria di Cek TV melaporkan. Terima kasih.